laki annyong kaya robon semuanya terkhususnya untuk fans secret number ataupun laki kalian pasti udah tau kan kabar gembira dari secret number yang bakal kembak temen temen dan hari ini per jam 12 tadi gitu jam 12 malam tadi tuh udah ada teaser individualnya dari sudah kalau dari menurut laki semuanya tuh ini bakal konsepnya retro sih temen temen kayak kemarin kemarin juga sama kayaknya konsepnya kayak pas waktu i got the boom kalau menurut gua kayaknya walaupun mungkin kebanyakan dari kalian pengennya itu yang girl crush karena kebanyakannya emang kayak jaman sekarang itu ke girl crushan gitu kan ya kayak yang badas-badas kayak gitu tapi entah kenapa di secret number ini babe hanggurnya itu kayak lebih milih untuk menggunakan konsep yang retro ataupun ya kayak gitu yang color cool segala macem buat kita para laki ya kita tinggal tungguin aja dan kita coba nikmatin aja proses ataupun ide-ide dari si babe hanggur ini dan oh iya ada kabar lagi temen temen ternyata di kembak kali ini tuh dede denisnya ikut ada yang bilang juga katanya keluar ih gak boleh anjir kenapa nih jangan dong pertama of course itu adalah bias gua dan yang kedua itu denis itu tuh suara denis itu kayak udah jadi ciri khas buat secret number gak sih jadi kalo dia itu gak ada kayak hampa banget gak sih dan fakta keduanya di kembak kali ini tuh mereka bakal ot6 temen temen dan kalo denis ikut tuh seharusnya ot7 sih jadi sekarang tuh secret number katanya bakal ada 2 member baru gua kaget sih sumpah denger ini soalnya udah lama sih gua kayak kurang kepoin mereka gitu ya ya mohon maaf dan tau2 pas waktu kembak itu kaki ada nemorang gitu loh tadinya banyak yang berspekulasi ah mungkin itu ilusi kamera mereka tetep berlima doang mungkin itu kayak posisi miring kayak gini kayak gini tapi itu gua hitung tetep 6 coy 6 kaki pas besoknya dari secret number instagramnya upload lagi dan ternyata emang bener dari jadwal jadwal yang bakal di upload individual teasernya tuh ada 6 6 individual teasernya wow jadi langsung aja kita bakal nonton teaser yang pertama itu dari sudah dan oh iya temen temen logo dari secret number pun di kembak kali ini tuh berbeda dari kembak-kembak sebelumnya kalo pertama itu warna hitam kedua warna navy ataupun warna ya navy yang ketiga ini logonya itu berwarna pink dan ada kombinasi 2 jadi kayak bintang secretnya itu tuh ada 5 tetep ada 5 cuman dari 2 nya itu tuh warnanya beda dan itu kayak melambangkan kalo ada 2 member baru yang masuk ke secret number kalo menurut gue soalnya ya mereka berbeda gitu loh kalo dari 3 nya itu kan tetep warna hitam nih kayak yang kemarin-kemarin yang 2 nya ini tuh warna pink sama pink nya agak muda sama pink nya agak tua maaf ya kalo suara gue aneh kayak kayak gimana eh ternyata ada spoiler secret spoiler 01 baru di upload dong belum ditonton deh 15 setiap gua jadi pengen ngeliat tapi gua ngeliat yang sudam dulu dah okeh liat dulu kan dulu sudam gua belum menggedekan layak 1 1 2 3 ya lagunya emang wetro ini oh my god disini sudamnya lanjut lanjut wot 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 ulang 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 apa ada yang main kartu temen-temen siapa yang yang main kartu siapa yang main kartu itu tapi ini berdua doang berdua gak sih ada bartendernya juga sih itu gini woi astiga cuy eh cangkemannya gua gak ngerti masalah main kartu kayak begini kok bisa sih 10-2-7 jadi menang 10-2-7 itu maksudnya kembak mereka bulan 10 tangal 27 anjir tapi kalo beneran main kartu itu beneran bisa menang lawan triple ass gak sih setau gue yang paling gede triple ass ya terus yang keduanya itu nomor 2 kan 2 nya ada 3 gitu baru tuh bisa menang setau gue sekarang kita fokus lagi ke MV nya sudam udah sih ini mah bakalan retro sih kayaknya pokok kayaknya ya what you my world gua penasaran sih sama 2 member barunya ini kemungkinan besar banget nih temen-temen kayaknya bakal member dari korea sih ya sebenernya ini kayak jadi taktik yang mendukung juga sih soalnya emang sadar atau gak sadar emang butuh banget kayak member korea lebih banyak gitu lah kalo kita omong darah korea sih emang dari 5 member ini yang daerah asli korea emang ada 3 cuman yang asli yang tinggal beneran di korea itu dari kecil dari sebronjol sampe sekarang itu cuman sudam yang ketiga ini kan rata-rata mereka tuh tinggal atau lahirnya itu di luar korea gitu lah promosi di korea itu tuh emang agak susah sih pemanding kan agensinya sikit nama ini agensi kecil nah jadi mungkin ini adalah kayak rencana ataupun taktik ataupun teknik dari si babi anggur ini dengan menamakan 2 member emang sih ada yang beberapa komen dari laki dari laki itu kayak kenapa sih harus ditambah member jadinya kan agak gimana gitu soalnya kan mereka udah kelima tapi ditambah ada anak baru lagi 2 kayak ini tuh gimana gitu sempet emang keluar juga pikir kayak gitu cuman ya kemali lagi kita harus percaya aja sih sama rencananya babi anggur ini dan kalo menurut gue emang ini tuh bagus banget buat promosi sikit number sih di koreanya di koreanya sendiri gitu loh dan semungkinan 2 member ini kalo menurut gue adalah orang koreanya menurut kalian? oh iya lupa salah satunya ada di umumin sih sebenernya nah itu tuh dari orang indonesianya langsung makanya itu baru keluar sih beberapa hari yang lalu dia adalah orang tangerang kelahiran tangerang asli dulunya dia tuh seorang youtuber cantik itu manis dan channelnya itu bernama kita si o bercanda oke oke jadi video gue kali ini thank you for watching dadah bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih